Oke teman-teman ketemu lagi bersama Ajis Petualang Kali ini Ajis Petualang lagi nyeser ikan Di pesawahan Rencananya ini kita nyeser ikan cere Mudah-mudahan kali ini kita dapat banyak teman-teman Nah ini hasil ikan cere nya tuh kita liatin Nah ini dia Kebuang satu tuh teman-teman Nah ini banyak sekali teman-teman Ikan cere nya tuh Tuh lumayan nih Buat pakan ikan cana teman-teman Karena di rumah juga punya ikan cana Oke teman-teman Yang suka nyeser ikan Boleh bergabung di tempat saya juga Masih alami tempatnya Apalagi ini sport-spot Ngurek belut Yang paling mantap Ideman banget lah buat Para pecinta ngurek belut Bisa ngurek belut yang di pinggir Atau yang di tengah pakai joran Tuh ini ikan cere nya teman-teman Ini bisa dibikin Pakan Pakan Atau buat umpan Ngurek belut Teman-teman Karena Ikan cere sangat bagus buat Umpan Mancing belut teman-teman Kalau yang belum tahu Coba dulu pakai Ikan cere ini Mantap Pokoknya hasilnya teman-teman Lebih bagus dari cacing teman-teman Karena Amis nya bagus sekali Oke teman-teman Lokasinya Kami ini lagi di Garut Teman-teman Di kampung halaman Tepatnya di Cibawi Alias Dekat Kampung Pasir Salam Situ Bagendit Ini kalau dapat banyak Saya biasanya Bikin gorengan Alias rempeye Atau Digoreng garing Teman-teman Nyarinya sangat gampang sekali teman-teman Hanya dengan Satu seseran aja Saya biasanya Ini Mencari Ikan cere Hanya iseng Semata Dan Di waktu Senggang Atau ruang Pas libur Kerja Biasanya Saya nyeser ikan ini Sebulan sekali lah Lumayan Daripada Diam di rumah teman-teman Inilah Salah satu Kegiatan Saat libur Selain Mancing Ikan Ngurek belut Nah ini dia lah Nah ini Saya biasanya Nyeser ikan di Apa Sawah sendiri Karena kalau Sawah orang Takut dimarahin juga ya teman-teman Ini saya sudah dapat Banyak sekali teman-teman Lumayan lah Sudah dapat Setengah kilo Tapi Ikan cerah ini masih banyak Jadi Saya terus nyeser Lumayan lah Buat di bagian Tetangga Tuh Mantap teman-teman Gurus Pokoknya Teman-teman Kalau hobi nyeser ikan Bolehlah merapat Sama kita teman-teman Mau nyari Ikan apa Disini banyak Sekali teman-teman Kebetulan Di daerah Saya Lagi musim Lobster Teman-teman Disitu bagian Jadi Kalau mau Teman-teman Yuk kita bergabung Kita nyari Pakai Bubu payung Teman-teman Bu Ikan cerinya Banyak sekali Teman-teman Tuh Mantap Teman-teman Kelihatan gak teman-teman Tuh 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 Masuk teman-teman Wih Mantap Gurus Sekalinya Nyeser lumayan kan Ini biasanya Kalau dijual Satu cangkir Atau satu gelas Itu Sepuluh ribu Teman-teman Tapi saya Jarang jual sih Soalnya Sayang banget sih Kalau dijual Teman-teman Jadi saya goreng aja Atau dibagiin Ini padinya Umur Masih Sepuluh hari Teman-teman Kalau umur Sepuluh hari Kayak gini Teman-teman Banyak sekali Belutnya Teman-teman Apalagi Kalau buat Di obor Kalau malam hari Mantap Sekali Teman-teman Atau Umur malam Mantap Pokoknya Kalau daerah sini Teman-teman Masih lanjut Teman-teman Nyeser ikannya Soalnya Masih banyak Mumpung Nyantai Tuh Ih Mantap Gurih Wih Lah Oh nama Nah ini Biasanya Saya Pakai Buat Shooting Juga Teman-teman Sawah ini Buat Ngurek Belut Mancing Belut Pake joran Nah teman-teman Kalau mau Coba Metode Nyeser ikan Atau Mancing Belut Pake joran Tuh Lumayan Tuh Buat Buat Hiburan Aja Biasanya Kalau mancing Belut Di pinggir Pinggir Ini Parit Kayak Gini Biasanya Banyak Sekali Tapi Agak Lama Kalau Di Agak Tengah Itu Agak Cepet Bisa Sekali Masuk Dapet Teman-teman Jadi Enaknya Mancing Belut Tengah Itu Kayak Gitu Teman-teman Sekali Masukin Pasti Kena Gitu Kalau Bener Lubangnya Tapi Ya Gitu Soalnya Kalau Belut Tengah Itu Kecil Kecil Teman-teman Lumayan Tapi Buat Sensasi Mancing Belut Emang Paling Menggiurkan Alias Menantang Dan Asik Pisan Pokoknya Teman-teman Kalau Mancing Belut Tengah Itu Nah Ini Kebetulan Ikannya Ikan Cerek Semua Teman-teman Karena Kalau Ikan Yang Lain Biasanya Adanya Di Selokan Yang Di Atas Ini Di Atas Di Pinggir Sebelah Kiri Itu Kali Gede Teman-teman Biasanya Ikan-ikan Yang Gede Gede Cuman Kebetulan Saya Lagi Asik Pengen Nyeser Ikan Cerai Aja Karena Ikan Ikan Gede Memang Harus Pakai Seserannya Dua Karena Kalau Satu Agak Susah Juga Teman-teman Nyeser ikan Kayak gini Teman-teman Sangat seru Sekali Teman-teman Karena Sangat Sangat Menyenangkan Kalau Menurut saya Apalagi Kalau Libur Tiap hari Saya Nyeser ikan Kayak gini Teman-teman Oke teman-teman Cukup sekian Video kali ini Jangan lupa Like Dan Comment Dan Subscribe Dukung Selalu Channel Ajis Petualang Terima kasih Teman-teman Jangan lupa Mampir Di Komunitas Thank you